Vaksin virus corona dari perusahaan farmasi Sinovac asal China yang bekerja sama dengan PT Bio Farma sudah tiba di Indonesia pada 19 Juli 2020 lalu. Kedatangan vaksin luar negeri sebanyak 1.200 dosis yang akan diuji coba di Indonesia tersebut, mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia I.D. Cabang Gresik. Menurut Ketua I.D. Cabang Gresik, Dr. Umar Nur Rahman, uji coba vaksin corona pada Agustus mendatang sangatlah penting, apalagi kasus corona di Indonesia masih tinggi. Ia pun mengapresiasi atas langkah uji coba vaksin corona kepada 1.620 sukarelawan dalam uji fase 3. Dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Semen Gresik ini menambahkan masa uji coba vaksin corona hingga dinyatakan selesai yang diperkirakan akan memakan waktu 6 bulan dan akan diproduksi secara massal. Ini bisa memunculkan antibody spesifik terhadap COVID ini. Dan kemudian dicoba lagi tahap 3 ini pada masyarakat yang lebih luas. Kemudian di situ akan dilihat juga efektivitas dan efek samping yang muncul. Efek samping yang muncul pun hanya panas, kemudian mungkin nyeri di tempat kesukan, dan mungkin presi alergi. Jadi nanti setelah tahap 3 selesai akan dilihat laporannya, dan setelah itu nanti mungkin tahun depan bisa dikorusi masalah. Pemirsa, saat ini di Indonesia sedang dilakukan uji coba vaksin virus corona asal China. Uji coba virus ini mendapat berbagai respon dari masyarakat, khususnya dari kalangan dokter. Dokter Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gersik sendiri mengapresiasi dengan adanya uji coba virus ini, sehingga bisa segera digunakan untuk menjaga atau melindungi masyarakat dari virus corona. Dari Gersik, Hanif Residin melaporkan. Terima kasih.